bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan coba belajar cara buat login page sederhana menggunakan php dan mysql ini video part satunya oke kemarin kan saya sampaikan ke anda bahwasanya tools yang digunakan kan minimal dua ya, satu anda punya text editor, terserah anda pakai vs code boleh, sublime boleh atum boleh, cursor boleh notepad++ boleh atau notepad bawahnya windows juga gak apa-apa kalau anda familiar yang kedua, butuh web browser terserah anda pakai chrome boleh, mozilla firefox boleh, opera boleh, terserah anda yang penting web browser yang ketiga internet, internet itu opsional yang wajib dua tadi, yang internet opsional soalnya kalau anda pakai AI oke, langkah yang pertama ya langkah yang pertama anda jalankan dulu examnya jadi apajennya saya main start saya main jalankan mysql saya main jalankan kalau gak punya toolsnya, gak punya programnya minta saya gak apa-apa ya tapi di internet banyak, ada ketika aja download exam download versi yang sesuai dengan OS yang anda pakai, jangan niru-niru ya pasti kalau misalkan saya Windows 10 pakai versi terakhir ini, terus anda pakai versi terakhir juga belum tentu support sama OS sampai sesuaikan sama versi dari OS anda kalau pakai Windows 7 ya cari exam yang support yang compatible sama Windows 7 anda ya lanjut ya, pastikan udah jalan kalau udah jalan sekarang kita buka editornya kita buka editornya saya pakai kursor pakai kursor ini defaultnya adalah black ini ya, drag seperti ini ya seperti ini, sampai kelihatan ini saya ubah warna putih lah ya soalnya saya biasa pakai warna hitam ini, jangan ubahnya kalau anda pakai kursor ya berarti file, disini ada preference disini ada theme temanya gitu ya, disini ada color theme anda pilih lah ya misalkan supaya kelihatan berarti yang ini lah misalkan ya light, di klik aja nanti berubah gini nah ini supaya adil ini sampai masuk ke C ya nanti anda ngerjakannya masuk ke C masuk ke exam semoga jangan nutut ini ya sampai jam 2.1.4 lah ini pokoknya nutut soalnya kalau modding nggak bisa cepet-cepetan ya nggak sempurna nanti aslinya ya ya nanti kalau nggak nutut videonya ini saya lanjutkan ke part 2-nya lah ya oke nunggu Pak Fauzanya doa lah ya next anda perhatikan aja semoga paham lah ya kita masuk ke ht.doc ya kita masuk ke ht.doc disini anda buat folder ya contoh kalau saya kan hari ini ngajar di 3-4 supaya saya punya punya sejarahnya historinya saya masuk saya buat folder namanya 3-4 supaya adil gini lah saya hancurkan dulu lah saya hancurkan dulu lah ini saya tutup dulu mohon maaf ini saya hancurkan dulu lah oke oke saya buat folder supaya tahu awal mulanya gitu ya saya buat folder 3-4 di dalam 3-4 ini tukas satunya sekarang saya buat folder lagi tugas satu apakah harus buat foldernya apakah harus dari situ ya enggak sih ya umumnya kan disini buat foldernya kan ya tugas satu di dalam tugas satu kan masih kosong kalau masih kosong ini kita sekarang buka editornya kursor dobel klik ke aplikasinya kursor oke cepat lambatnya bergantung spek komputernya gitu ya kita masuk ke menu file kita klik menu file open folder kita pilih yang 3-4 tugas satu double klik klik select folder berarti nanti projectnya file-file nya kita simpan di dalam folder namanya tugas satu kita select folder udah masuk ini udah masuk nah sekarang langkah berikutnya di pojok kanan ini itu ada namanya toggle AI pane atau anda tekan ctrl alt b ya klik aja lah klik nanti muncul AI seperti ini kalau anda pakai kursor ya kursor bukan ini ya aplikasinya namanya kursor tapi kalau anda pakai yang lain silahkan saya ketikan disini contoh ya kalimatnya enggak harus sama dengan saya prompternya prompnya enggak harus sama dengan saya terserah anda sekreatif mungkin contoh ya sederhana aja buatkan anda tambahkan kalimat tolong buatkan terserah anda ya buatkan login pitch ya yang profesional profesional dan elegan ya dimana memiliki dimana memiliki background transparan transparan mbak sudah sederhana gini aja dulu ya tadi saya pinginnya ada login page nya profesional dan elegan tampilannya ya kotaknya gitu ya terus dia memiliki background foto transparan background foto transparan enter dia mikir sekarang anda lihat di sebelah kanannya nanti dia ngetik sendiri dia oke nanti saya bantu untuk jemahkan tapi kalau kita buat web itu disarankan dipisah ya HTML sendiri CSS sendiri javascript sendiri gitu disarankan gitu kalau kalau pingin kalau pingin lebih profesional gitu ya tapi kalau ada gabung juga nggak apa-apa tapi nanti mempersulit anda kalau digabung sekarang saya pisah-pisah ya oke berikut contoh kode ini bla 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 kalau menurut AI ini belum tentu bener kalau menurut AI kita disuruh buat dua file HTML sendiri CSS sendiri HTML nya kita kasih nama misalkan index.php misalkan gitu ya atau gini lah ini aslinya ditambahkan buat login page PHP yang profesional PHP langsung aja ya kalau tadi kan HTML nih nah ini PHP oke sekarang kita copy kalau ada dua cara anda kalau nggak mau copy langsung itu bisa anda inject ke halaman sebelahnya contoh ya disini kan saya belum buat folder kan sorry belum buat file kan sekarang saya buat file dulu tukar satu di klik disini ada pilihan new file ini di klik mas klik kasih nama ya terserah anda tapi saran saya supaya muncul langsung kasih nama index.php kalau pingin muncul langsung index kurus kecil aja index.php enter udah terus saya pingin script ini saya masukkan ke halaman ini ke sebelahnya berarti saya klik yang play ini play maka dia ngetik sendiri nanti dia proses saya klik continue udah tunggu sebentar dia ngetik sendiri anda kalau mau 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 copy paste dia ngetik sendiri berarti anda tinggal nyuruh aja ke AI nya tapi nyuruhnya yang bener yang spesifik ya kalau nyuruhnya salah nanti hasilnya juga nggak sesuai harapan gitu ya udah beres kan ini kan kalau sudah kalau sudah selesai kita shift jangan lupa di shift dulu ctrl s atau file shift ctrl s sudah beres berikutnya pak kalau hanya ini aja tanpa anda tambahkan script ini CSS nya maka hasilnya seperti ini saya akan coba buka index 3k4 ini itu ada tugas 1 kan ya kita klik tugas 1 nanti muncul seperti ini jelek cuman tulisan login username password ini nggak biar dipapain nggak biar dipapain misalkan anda isi admin misalkan ini admin ya nggak ada respon apapun kan cuman halaman aja kan kita ingin kita perbarui kita perbaiki supaya tampilannya ada tata tengah ada backgroundnya dan sebagainya kita tambahkan disini kita buat file baru klik add style style .gss gss enter kita copy sekarang ini ini kita klik dulu style nya ini arahkan kesini kita klik play nya ini ini play klik play continue kita tunggu sebentar kalau sudah disini ada tombol accept udah selesai kita save lagi save kita lihat perubahannya balik kesini refresh atau reload nanti berubah jadi disini tapi itu kan kotaknya masih jelek belum ada backgroundnya kotaknya jelek kan sekarang kita lagi kita sempurna kan lagi kita lihat disini background background jpg kan namanya kan anda ganti seserah anda contoh ya ini namanya kita ganti misalkan pemandangan atau gini lah alam gitu aja lah ya alam terus kita cari di komputer kita atau di internet lah misalkan saya cari di picture kita cari yang alam ini contoh lah ini ya misalkan ini alam lah misalkan saya buat yang yang ini lah misalkan yang ini lah ini saya copy mas copy saya taruh disini anda pakai track and drop bisa kok ya ini ya ini di klik di track and drop saya taruh disini lepas disini klik gitu anda ganti namanya sesuai script anda pak tadi namanya kan alam pak yaudah alam enter inget extensionnya harus sesuai tadi apa png ya png jpg 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 bmp bmp oh tadi itu pak jpg pak ya jpg yang mana sih pak yang ini ini kan jpg ya sesuaikan berarti jangan langsung menyalahkan wah ini scriptnya keliru enggak mungkin juga usernya yang keliru nggak paham mungkin gitu ya tinggal jangan lupa di save kalau nggak berubah minta tolong di save dulu baru di refresh udah ya ini kan sudah ada alam ya kita masuk ke web browser tadi kita refresh kita lihat berarti ini nanti anda bisa membuat login page sendiri pak sekarang kan hood end itu 79 bisa nggak bisa nggak usah beli bisa cuman tetep ya tadi ingatkan keanaan 3K1 tetep ini masuk rekaman ya tetep kita harus paham troubleshootingnya ya jangan suka apa ya jangan langsung percaya ke EA gitu ya mesti bener enggak nggak mesti tergantung kita yang kedua kita harus paham troubleshootingnya kalau kita nggak paham troubleshootingnya ya berhenti nanti berarti ketika anda jalankan error ini kita ngumpul gitu ya mesti ada yang salah kayak tadi loh background diganti nama ini kan kita harus paham kalau nggak paham nanti sulit carinya lebih sulit gitu ya nanti kalau ada error bisa sharing lah sama saya gitu ya oke kita lanjutkan lagi ini belum selesai kita pengen kita lihat tombolnya ini ingat ya tugasnya nggak harus sama dengan ini ya ujung-ujungnya outputnya adalah tiap siswa buat login page gitu aja pak ini pak kebesaran pak kotaknya pak kita pengennya yang profesional yang elegan gitu ya siap kita perintahkan aja kayaknya kita masuk ke kursor .id kita ke scroll klik disini ya buat agar kotak kotak termasuk dia kalau salah tipu dia pasti paham dia misalkan kotak maksud kita itu kotak anda keliru ngetik tipu lah kotak itu bener dibendarkan sama dia gitu dicoba lah nanti di rumah makanya ini mohon maaf ini kan ketika ppdb ada orang tua ada wali murid ada siswa tanya apakah maksudnya kaji butuh laptop aslinya sih enggak cuman ada cumanya cuman kalau masuk jurusan informatika kalau kuliah loh ya kalau kuliah informatika kalau ingin mendalami coding ingin belajar ya jaringan dan sebagainya kalau gak ada laptop itu agak terhambat lah gak dosa sih cuman kita nyobanya gitu loh gak bisa kalian berarti kan nunggu di lab nunggu kesekolahan nunggu ke rumah temennya gitu kalau anda punya sendiri kan ngopreknya kan nguliknya kan bisa lebih banyak gitu ya plus minus kalau anda belum mampu beli laptop gak apa-apa gak apa-apa cuma kalau anda punya laptop bisa memanfaatkannya jadi uang nanti ya berarti manfaatkan waktu sarana-prasarana yang dikasih sama Allah itu untuk mengembangkan skill sampe-nya gitu jangan hanya mohon maaf jangan hanya untuk hiburan ya youtube-an atau game gimana ya gak apa-apa itu hiburan cuman jangan terlalu banyak ya next ya yang apa yang pintar pengen di laptop itu banyak gitu ya yang punya laptop sama main game kan emang gitu ya next sekarang kita kembangkan buat agar kotak username dan password ya memiliki ukuran yang ukuran pak ukuran pak ukuran yang profesional profesional dan elegan sesuai ukuran frame login frame atau kotak login kotak login kotak login ya lalu buat judul pada login page buat judul pada kotak login page terdapat logo sekolah enter berarti nanti dia mikir di kotak loginnya nanti itu kotaknya sesuai proporsional sesuai sesuai kalau sudah kalau sudah ada perintahkan si dia ini tetep-tetep ya harus paham juga ya nggak harus di copy kemana atau paham jangan sampai CSS anda copy ke indeks nanti hancur ya Tidak sesuai harapan Kok enak ya video ini Pak Yahya Iya, mungkin saya tahu lah Gak pro, saya belum pro Tapi kalau Anda masih nyubi, cukup Terus Anda main play-play gitu aja Ya lega ya Gak sesuai harapan Canggih, iya tetap yang mengendalikan adalah orangnya Kalau Anda gak bisa mengendalikan Sama aja Kalau ada orang yang Masuk TKG, masuk informatika Dia gak bisa mengendalikan teknologi Yang mindset-nya, pikirannya TKG Wangel, informatika Wangel Soalnya dia, mindset-nya udah gak bisa mengendalikan Tujuannya komputer, alat bantu Jadi alat penyusahkan Kenapa gak selesai, dapat remedy Pak, dari mana? Dari Pak ini Pak, Wangel Pak Padahal yang gak paham Oke, kembali lagi ke sini Kita lihat di sini Berikut adalah pembaruan, update Pembaruan halaman login page PHP Kita lihat di sini, ini pakai PHP ya, kita klik yang PHP-nya PHP Pak, ya wis PHP Ini di klik, ini di klik apply Yang ini, kita inject langsung Inject, continue Maka otomatis di replace yang tadi Kita lihat sebentar Nah, oke Nah, kalau sudah ini kita save Save dulu Pak, save dulu ya Mohon maaf, save dulu Pak Save, baru save, ctrl S Kita scroll ke bawah Style CSS-nya, kita klik style CSS-nya Klik, udah, balik ke sini Kursornya, kursornya Anda Kursor ini ya, bukan aplikasinya Anda klik di halaman sini, klik gitu Hasilnya gak di klik, gak apa-apa sih Untuk memastikan aja lah Anda klik yang ini, apply Maka dia akan memblok Script mana, source code mana Yang akan di replace Yang akan diperbarui sama dia Sama AI-nya Dia proses sih ya Kalau sudah, klik save Kalau di sini Di sininya itu masih generate Berarti dia itu masih mengecek script-nya Oh ini diperlukan ini Ini ditambah ini gitu Kalau masih generate Kalau sudah muncul tombol tulisan lah Accept, berarti sudah selesai Tinggal kita setuju gak Nah, kalau sudah selesai seperti ini Kita ke scroll ke bawah Sudah selesai, kita save Kita cek lagi di sini Refresh Kita lihat, Pak Alamannya kok hilang, Pak Ini logonya di sini, Pak Kita lihat Alamannya hilang Bukan alamannya Background-nya hilang Soalnya script-nya tadi kan Belum namanya nih Background yang ini Kita ganti Ingat ya Satu perintah Yang Anda kasihkat ke AI itu Belum tentu Langsung benar Belum tentu Soalnya dia menerjemahkannya itu Sesuai dengan dia Yang dia pahami apa Ini alam Itu, ada keterangannya itu alam Anda tekan tab gitu aja Muncul sendiri Terus Anda save Kita kembali lagi ke sini F5 Tidak muncul Tapi logonya gak muncul Kenapa logonya gak muncul Soalnya belum ada logonya Bukan script-nya salah Belum ada logonya Kita masukkan logonya sekarang Logonya misalkan Nah ini logonya Saya ambil di picture Logo gitu aja Logo Enter Ini logonya macam-macam Youtube atau apa Logonya sekolahan lah IPM lah misalkan ya Atau IPM lah Tinggal Drag and drop Klik Taruh sini Tempil di sini Oke Namanya gak usah panjang-panjang IPM gitu aja IPM inget extension-nya Dot PNG Udah Kita cari di script tadi Yang Logo Itu ada di Ini Pitch-nya PHP-nya Alaman depannya Alaman awalnya Dashboard-nya Kita klik di index Di sini ada logo Mas Logo PNG Ini dihapus Bukan dihapus pak Di rename Diganti lah ya Disesuaikan sama file name-nya Kasih nama aja Tadi kan IPM Udah save Ctrl S Kita masuk ke sini Kita refresh sekarang Tadi kan udah dimasukkan logo ya Namanya IPM.PNG Refresh Ini kan Ini kan gak sesuai Kita perintahkan lagi Logonya Supaya Di atasnya Tulisan login Ukurannya Lebih besar Daripada tulisan login Kita perintahkan lagi Kita masuk ke AI-nya di sini Buat Agar Posisi Logo Sekolah Berada Di atas Tulisan Login Ya Ukuran logo Ukuran Logo Sekolah Lebih besar Dua kali Dua kali Daripada tulisan login Ya gak harus dua kali ya Terserah anda Contoh aja ya Daripada tulisan Login Ya gak apa-apa Biarin aja lah Kita lihat Di sini ada keterangannya Login proses belum Kita membuat Kita belum buat Alaman login proses belum Kita masuk ke Index Kita replace Continue Dia lagi Replace Itu ada Kayak di block gitu ya Proses Save Oke Kalau sudah kita shift lagi Belum tentu bener ya Kita shift Kita shift Kita reload Kita refresh Belum ke tengah ya Kita ketik lagi Buat agar logo Sekolah Berada di Ingat perintahnya Kalau salah Buat agar logo sekolah Berada Di Atas Tulisan Login Dan Rata Tengah Dan posisinya 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 Ada Di Tengah Kotak Login Ada Pela Oke Sekarang di Yang bagian Atur tengah Kanan Kiri Di Asesnya Bukan Bukan yang ini Bukan yang indexnya CSSnya Makanya Script yang paling banyak Itu di CSSnya Apply Save Ini ada keterangannya Sudah ada Labelnya Ada commentnya Ini keterangannya Kita coba lagi Refresh Refresh Belum Belum Rata tengah ini ya Kita Coba lagi Buat Posisi Logo Sekolah Di Atas Ini sudah benar, ya yang ini kotaknya sudah benar tombolnya ini sudah benar, ada hovernya ini, kalau ditunjuk-tunjuk ini warnanya sudah berubah-ubah ini tinggal ininya cara setengah kita coba masuk ke CSS, flash logo sekarang berada di dalam kota login tepat di atas tulisan login pengaturan margin memaikkan dajara yang baik antara logo dan judul login, setengah center ini penjelasannya ya, dari script ini balik lagi ke sini kita save kita shift kita reload bentar, kamarnya hilang shift refresh coba ya, hapus tulisan login pada kotak terima kasih Terima kasih. 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 Masuk username, password, login process. Terima kasih. Terima kasih. ke apajenya kita stop dulu ini otomatis error nanti bentar kita peneror dulu ya kayak error kita jalan-jalan lagi ini cara merefresh ya coba lagi kalau tetap kita cek lagi scriptnya ya kita coba pakai browser lain dan seharusnya udah benar seharusnya kita buat error dulu ya ini indeknya saya hancurkan dulu indeknya saya kasih X udah sekarang saya coba refresh yang di Chrome ya udah error sekarang saya coba kembalikan lagi iknya saya hapus refresh kita refresh lagi sini saya jel file shift kirinya ini trobel apa enggak source code-nya seharusnya ini kalau namanya tak ganti misalkan IPM tes ini kan enggak ada ya file namanya tes di sini kan enggak ada kan ya seharusnya di sini error yang ini lho backgroundnya ini error seharusnya kita lihat ini error kan ya sekarang saya tambahkan lagi di sini alam shift sorry alam oke shift kita coba refresh sekarang logo 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 sekolah kita ganti menjadi YPM sorry save kita coba refresh berarti cara nyobanya coba di hancurkan dulu ya di hancurkan di rusak dulu file-nya ya terus kembali lagi biasanya scriptnya ini ya itu tadi ini efek dari editornya ini editornya ini kursornya ini kadang-kadang dia minta diri fresh-refresh Ayo kita tambahkan tulisan disini login Hai tambahkan Hai tambahkan Hai tulisan login di bawah di bawah logo sekolah ini ngeditnya di eee indeknya di indeknya kita masuk ke indek kita klik ini ada tulisan login dia kita injek langsung klik continue kita tunggu prosesnya kita klik save sekarang ke CSS nya style CSS kita ke style kita klik apply save kita save kita coba lagi disini ada nggak tulisan login kita refresh tekan F5 atau reload muncul nggak tulisannya kita cek seharusnya muncul sebentar ini kan ada login ya tambahkan tulisan login IPM login proses save ini juga tadi belum save save kita refresh jadi satu aja lapan belum di refresh oke ini kalau sudah selesai seperti ini sekarang kita coba hubungkan ke database tapi anda buka disini localhost seperti ini ya habis login picknya udah jadi sampean terus anda klik yang php main admin ingat crucialnya disini kadang-kadang bingungnya apa disininya kalau disini nggak bisa pakai ee kalau disini manual terus disini kita buat tabel baru ini kan sudah ada database nya kalau belum ada database nya anda buat dulu cara buat database nya seperti ini ya saya kasih contoh lah buat database nya basis data nama basis data nya apa misalkan ya misalkan data aku misalkan ya data ku gitu aja terus enter boleh buat boleh udah selesai cuma gitu aja kalau pakai pp admin di dalamnya di dalam database database itu kayak almari gitu lah ya di dalam database kita membuat tabel dalam data aku ini kita membuat tabel namanya user gitu aja user atau akun gitu aja bis berarti di klik data aku disini di klik disini kita membuat tabel namanya akun oke kolomnya ada berapa kolomnya misalkan ada dua username dan password gitu aja ya enter atau buat gitu aja ya oke username kita ketik disini username tipe datanya farcar lah ya ini penjelasannya gak saya jelasin panjang-panjang ya nanti ada tipe datanya juga ada macem-macem yang penting kita praktek langsung aja farcar farcar panjangnya berapa kalau username misalkan kita buat 50 lah ya maksimal ya kan saya belum nemui ya ada username panjangnya 50 belum nemui termasuk sepas itu dihitung juga ya terus besar kecil juga pengaruh nanti tak ternilai sama yaudah inilah bis tak ternilai gitu aja bis lanjut ya sekarang yang kedua password passwordnya itu kar karakter panjangnya passwordnya 40 misalnya nah ya seperti ini aja oke terus yang lain biarin aja yang lain biarin aja kalau sudah seperti ini kita simpan ya jangan sampai error ya ini ada username sama password sekarang kita buat username nya ini passwordnya ini kita buat sekarang buatnya dari sini bisa dari PHP bisa terserah ya contoh ya misalkan dari sini dulu ya dari sini dulu ya kita klik akun kita buat sekarang tambahkan tambahkan namanya misalkan ikhya nih ya contoh lah ya atau gini aja 3k4 3k4 passwordnya 123 udah kirim ini passwordnya belum di-encrypt ya masih real ya berarti kalau dilihat di tabelnya struktur nanti muncul ini kok struktur sorry masuk ke akun ya disini muncul username nya 3k4 passwordnya 123 belum di-encrypt belum di-hash gitu ya misalkan minggu depan saya ajarin gimana cara ngehashnya supaya muncul karakter aneh ya karakter aneh kayak gini loh kampusku admin ini ini sudah di-hash sudah di-encrypt lah ya gitu lebih aman disarankan kalau anda buat web login page disarankan sudah di-hash sudah di-encrypt untuk hari ini nggak dulu lah scriptnya pun panjang soalnya ya lumayan lah bukan panjang lumayan kalau sudah seperti ini kita sekarang coba hubungkan ya gitu pakai AI caranya gini ini kan udah bener nih kalau loginnya anda buat animasi silahkan kursornya anda buat animasi silahkan terserah anda pakai AI lagi oke kita klik ya misalkan disini 3k4 ini belum saya hubungan ke database terus passwordnya 123 tadi kan gitu ya enter munculnya error kita pinginnya munculnya selamat datang gitu ya login underscore process kita buat sekarang kita masuk ke kursor kita buat ini ini kita copy mas oke oke kita copy kita nyontek disini ya ini kan dia pinginnya nanti namanya nggak harus ini ya terserah ya namanya nggak harus ini ya contoh aja ini ya buat buat ya dengan agar terkoneksi ke database dengan nama namanya tadi apa database nya database nya apa database nya dataku pinter dataku dengan tabel bernama tabel bernama dengan tabel bernama akun udah biarin kita tunggu dia mikir dulu kita buat satu file namanya login underscore process ya nanti namanya udah ganti nggak apa-apa kita buat ya caranya gini tugas satu di klik ada ada pilihan itu new file di klik kita paste disini login underscore process.pfp enter di dalamnya ini kita inject ini kita injectkan ke situ nanti penjelasan masing-masing script nya menyusul ini kan ada localhost server nya kalau anda pakai exam server nya localhost tapi kalau anda pakai linux di linux di linux terus link ada bridge habis itu di linux ada install nginx atau web server di dalamnya ada kasih ip maka host nya anda isi ip nya server anda linux anda tadi kan ada install nginx atau apache di dalamnya situ selain ada apache disitu kan ada msql server kan ada ip nya anda masukkan ip nya disini kalau beneran tapi kalau exam tidak pakai exam ya ada ketik aja localhost soalnya kan masih jadi satu di laptop anda belum terpisah terus database nya namanya data aku database nya anda sesuaikan sama database anda root maksudnya kosong kalau sudah kita inject continue kita tunggu kalau sudah sekarang kita klik save ini sudah selesai kita klik sini ctrl s kita simpen kita coba lagi kita refresh username nya ini ngawur dulu ya misalkan aku password nya ngawur kalau ngawur seharusnya tidak bisa login nah ini kan username dan password salah ya kita pinginnya supaya error nya munculnya disini pesan error munculnya disini bukan disana tadi kita coba dulu ya coba dulu yang login tadi dulu ya tadi kan namanya akunnya namanya apa tadi 34 password nya 123 enter boleh klik masuk boleh login berhasil selamat datang 34 ini sudah masuk ke data base sekarang kita coba edit lagi tampilannya supaya gak selamat datang gitu ya kita ini kan ada keterangannya jika berhasil kita masuk ke sini kita masuk ke indeks tulisan selamat datang itu ada di dalam login process oke ini ya login berhasil selamat datang ya sekarang kita edit disini buat agar jika berhasil login maka muncul pesan selamat datang di web SMK YPM 1 Taman pesan besar pesan tulis pesan tulis selamat 10 auer pesan 1 2 2 2 Udah kita coba Dengan background gradient Terus gini aja Ini kita inject di login process Berarti nanti munculnya gak login berhasil Munculnya ada halaman Terus ada backgroundnya Ini kita coba Kita lihat disini Welcome.css Berarti kita diminta lagi membuat Welcome.css Welcome.css Kita coba lagi Kita apply Save Oke beres Kita klik Kita save Ctrl S Terus disini Kita diminta Menghubungkan ke welcome.css Oke kita copy Gak usah di copy lah Disini kan sudah ada style.css Sudah ada style.css Ini kita coba Ini kita coba ya Kita klik add Welcome.css Kita turutin aja Kita inject sekarang Klik continue Ini gak saya gabung ya Antara welcome sama style.css Soalnya di indexnya itu pakai style.css Udah ini udah selesai Kita klik save Udah kita lihat lah Nah sinnya gimana Kita refresh dulu lah Oke Ini login 3 ke 4 Passwordnya 1 2 3 Masuk Udah muncul seperti ini Udah Ini kalau kita refresh Ini ada kelemahannya Ini kalau kita refresh Lanjut Dia gak bisa kembali ke halaman sebelumnya Gak ada tombolnya gitu Seharusnya ada tombol lockoutnya kan Kita tambahin ya Kita sempurnakan Nanti kita sempurnakan lagi Errornya Musion errornya Kalau username passwordnya Salah muncul di halaman loginnya Buat agar ketika Berhasil login Muncul Terdapat Tombol Lockout Di tengah Dimana Jika di klik Kembali Kembali ke Halaman Awal Yaitu Index Dot PHP Kita cobalah Dia lagi Proses Kita klik yang Login Proses PHP Perhatikan Kita klik yang Login Ascode Proses Ini kita Apply Ini udah beres ya Kita apply dulu ya Kita apply Dia proses Kita tunggu sebentar Ini masih generating Jadi dia masih memproses Dia Ini ada tombolnya nih Kalau logout Buttonnya di klik Maka kembali ke sini Index Dot PHP Oke ya Prs Same Ini ada di login Proses Kalau sudah Sekarang kita klik lagi yang bawah Ini yang di Welcome CSS Welcome Jadi klik Apply Same Sudah Klik Save Ini klik Save Sudah kita coba lagi lah Kita refresh Lanjutkan Ini ada tombol logoutnya Kita klik Logout Harus kembali ke posisi awal Yaitu Index Di PHP Sudah kembali ke posisi awal Ini berhasil Tadi ada kelemahannya Bahwasannya Ini kalau di klik Kalau Ngawur Misalkan Ngawur Errornya Errornya Munculnya disini kan Seharusnya kan munculnya Di halaman tadi Kita Klik Sini lagi Kita Perintahkan dia lagi Sambil nunggu Doa bersama Buat Agar Jika Input User Name Atau Berarti kalau salah satu Salah ya Gak bisa Atau Password Salah Maka Muncul Pesan Error Di Kota Login Ya Inilah Enter Kita Tunggu sebentar Ini durasinya Sudah 46 menit Durasinya Videonya ini Ukurannya Sudah 224 Nanti saya upload Saya share ke Ainu Nanti ya Eh Ke siapa ini Kemarin Oh iya Nanti sampai Japeri saya lah Kita lihat di Login process Login process Diklik Ini kita klik Apply Kita tunggu Klik Save Kita scroll ke bawah Ini ada Style CSS Style CSS Diklik Apply Save Sudah Terus ada lagi Gak ada Kita klik Jangan lupa Control S Save Atau file Save Login process Diklik Klik Control S Index tadi juga Klik Control S Kalau sudah Kita masuk Kurang satu pak Yang welcome Klik Control S Sini kita refresh Ya tutup dulu ya Refresh F5 Kalau salah Misalkan Ngawur Login Username Dan pasus salah Kalau benar Tadi apa 3 K4 Passwordnya Kalau salah Ini ngawur Passwordnya ngawur Enter Dia gak mau Ini Buat usernya Masih Dari PAPM admin Gak efektif Masa Orang mau daftar aja Harus boka PAPM admin Kan gak kan Minggu depan kita coba Kita membuat Login page Untuk pendaftaran Untuk register Untuk sign up Nama Kelas Nomor absent Kita masukkan Berarti nanti Login page nya Ada nama Kelas Nomor absent Pakai AI semuanya Jadi kita coba 3K4 3K4 Passwordnya 123 Enter Sudah benar Logout Sudah beres Dari sini ada pertanyaan Ini ada Ini juga Ini juga sudah responsif Ini kalau dibuka pakai HP Tampilannya seperti ini Klik kanan Di Browser saya Sudah saya install Web simulator Sorry Mobile simulator Berarti caranya Ini di klik Sampil install Extension Namanya Mobile simulator Berarti kalau Anda Pengen tahu Pak Ini kalau dibuka Pakai tab Pakai HP Gimana Klik kanan Mobile simulator Aktif Nanti muncul Seperti ini Ini kalau dibuka Pakai web Ini Dibuka pakai HP HP nya juga tinggal Pilih Oppo Atau Galaxy Atau apa Misalkan Yang Oppo Tinggal pilih Seperti itu Ini kita buat login Misalkan Username nya Bukan admin Pak 3K4 Password nya 123 Enter Sudah benar Login Sudah Ini contoh ya Ini contoh sederhana Jadi ending nya nanti Kita bisa membuat Login page mikrotik Berarti kita hubungkan Ke mikrotik Tidak hanya ke database nya kita Tapi ke mikrotiknya Oke ya Ini saya simpan Waktunya udah jam 2 Habis ini saya kasih kuwis lah ya Oke saya viris Semoga bermanfaat Jika ada yang masih belum paham Silahkan bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh